dan oke setelah ada lubang yang sedikit besar bisa dicongkel menggunakan obeng min yang lebih besar agar ada tekanan tekanan yang kuat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Agung dan kali ini teknisi hp mau membongkar ini adalah batok charger merek Vigen VTC 0204 dan oke kenapa ini saya bongkar nanti akan saya jelaskan di video dan oke pertama-tama itu kita cari jalan seperti ini cari jalan pakai cutter karena bagian untuk kita bisa membuka batok charger Vigen ini menggunakan cutter terlebih dahulu nanti kita congkel seperti itu jadi ya berlahan-lahan ya kan ya karena cutter itu tajam nanti kena silet jadi berdarah jadi berhati-hati dalam proses membongkar dan ketika kita sudah menggunakan cutter kita bisa masukkan apa itu ya yang openg min atau openg plus yang kecil kita bisa masukkan cari jalan mencari jalan lagi ya kan ya mencari jalan lagi agar bisa kita congkel menggunakan yang lebih besar openg yang lebih besar maksudnya dan oke pokoknya berhati-hati ya kan ya dan oke setelah ada lubang yang sedikit besar bisa dicongkel menggunakan openg min yang lebih besar agar ada tekanan tekanan yang kuat oke sudah terbuka tinggal kita oke kita lihat ya kan ya untuk penampakannya untuk penampakannya itu sangat memprihatinkan ya kan ya karena ini apa karena ini konslet kena air ya kan ya itu kena tetesan air yang masuk di USB jadi menyebabkan terbakar seperti itu kok bisa ya bisa ingin ya akhirnya itu ya gak tahu karena ya ada kebocoran bagian atas jadi airnya itu netes pas ke USB jadi ya terbakar seperti ini untuk penampakannya sebenarnya untuk build quality untuk build quality batok charger Vigen VTC 0204 ini bagus ya kan ya untuk build quality nanti saya akan jelaskan ini saya menjelaskan yang ini terlebih dahulu untuk bah apa itu barang elektronik yang kena air itu akan menyebabkan seperti ini ya kan ya untuk komponennya gosong semua gosong semua tanpa terkecuali ada komponen kapasitor itu meledak semua kena air kondisi dicolokkan kena air seperti itu jadi untuk barang elektronik itu jauhkan dari air ya kan ya dan oke ini saya kasih minyak kayu putih agar terlihat untuk PCB PCB nya dan nanti akan saya jelaskan build quality untuk charger Vigen VTC204 ini dan untuk langsung saja ya kan ya untuk komponennya sebenarnya bagus ini untuk build quality komponen bagus dan seperti ini untuk penampakannya karena kena air ini posisi masih tercolok di stop kontak listrik dan oke ini disini ada komponen IC dan juga IC 2 IC itu sebenarnya itu protect untuk protect jika ada konslet di posisi dicolokkan ke HP itu ada konslet itu ada proteknya jika penuh juga ada proteknya kalau baterai sudah penuh itu juga ada proteknya seperti itu dan oke sekian jangan lupa untuk subscribe like jika menyukai video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih